Ya selamat pagi pemirsa apa kabar hari kedua di bulan Juli sekaligus hari kedua di 6 bulan kedua di tahun 2024 ini kita awali dengan konten yang sedikit ya menyangkut dengan perkara mistis ya ya kemarin itu saya baca satu berita di Maldives ya atau Maladewa katanya ada salah satu menteri di kabinet presiden Muhammad Mu'iz di Maldives atau di Maladewa ya yang menggunakan ilmu hitam untuk ya katanya ya kita lanjut ya tadi ya katanya menterinya presiden Mu'iz ini katanya ini untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi ya singkatnya ya melakukan ya entah pelet atau santet atau teluh kepada ya presiden Mu'iz dari Maldives atau Maladewa gitu ya ada netizen yang komen emang santet bisa dibuktikan dan sebagainya saran saya begini teman-teman ya kalau memang teman-teman ingin membuktikan santet atau gimana coba lakukan seperti yang saya lakukan ya eksperimen aja pura-pura anda pengen misalkan nih misalkan anda pengen melakukan sesuatu lah kepada orang mengirimkan sihir teluh atau guna-guna ke mungkin orang yang enggak anda sukai misalkan teman keluarga saudara relasi kerabat atau siapapun lah itu nah kalau teman-teman punya Facebook gabung aja di grup Facebook yang mengenai itu nah kalau misalkan orang itu punya atau kasih nomor teleponnya teleponnya kasih aja anda save anda tanya-tanya bisa enggak nih kayak gitu kayak gitu kayak gitu seperti yang saya lakukan terus tanya maharanya berapa gitu di ruang tertutup itu ya syukur anda punya uangnya kasih aja tes gitu kalau misalkan anda diminta datang ke lokasinya contoh misalnya lokasinya di ya taruh lah misalkan di Jawa Timur dimana gitu misalkan di Banyuwangi kah atau di di mana gitu atau di sekitaran Jakarta ada kok di sekitaran Jakarta ada lumayan banyak gitu coba aja gitu coba aja dan kalau misalkan anda kebetulan ada uangnya coba kasih aja nah syukur-syukur anda datang datang on the spot dan menyaksikan proses proses ritualnya itu ya proses ritualnya itu anda saksikan nah disitu anda akan bisa melihat sendiri dan bisa terbukti dengan sendiri apa jawaban dari pertanyaan emangnya santet bisa dibuktikan emangnya pellet bisa dibuktikan emangnya telur bisa dibuktikan kayak gitu ya teman-teman ya teman-teman kalau mau seperti itu ya kalau mau jawaban yang pastinya ya lakukan seperti yang saya lakukan tapi kalau teman-teman gak mau melakukan apa yang saya lakukan ya ya sudah gitu loh saya bilang ini adalah konten yang 100% subyektif gitu jadi ya just live your own life aja kalau memang teman-teman gak mau mendapat jawaban dari pertanyaan yang seperti tadi emangnya santet pellet telur agun-agun guna-guna pinja-pinja pinja-pinja atau jampi-jampi itu bisa di terkait tanah otak ya kalau jampi-jampi itu bisa dibuktikan ya jawabannya datang dan datang dan saksikan langsung aja tapi syaratnya harus itu dulu bayar mahalnya dulu gitu silahkan aja tapi kalau teman-teman merasa gak mau udah memasang kecurigaan duluan ah ini orang mau mau nipu nih mau sekem nih dan sebagainya ya sudah gitu loh selamanya pertanyaan seperti itu tidak akan terjawab karena itu adalah karena itu tidak akan terjawab dan permintaan teman-teman untuk membuktikan itu tidak akan bisa terlaksana kenapa? karena itu adalah sesuatu yang naranahnya di luar perkara zohir teman-teman ranahnya adalah ranah goib ya saya memiliki kepercayaan kepada itu kepada sesuatu yang goib itu kan lagi pola kan juga ada di dalilnya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ketiga baik yang pertama Allah zina yu'minu nabil goib tapi di baik pertamanya ada kata yu'minu nabil goib beriman percaya kepada perkara yang goib gitu dan apalagi dari faktor sejarah faktor antropologi dan faktor psikososial masyarakat Indonesia yang sedari dulu sudah boleh dikatakan terbiasa dengan entitas yang sifatnya goib terbiasa hidup berdampingan dengan entitas yang goib itu makanya makanya banyak makanya jadi saya tuliskan di kolom komentar di IG itu ya pada intinya black magic itu ada dimana saja teman-teman apalagi Asia ini adalah benua yang masih sangat tradisional teman-teman maksud saya itu tradisional bukan berarti dalam hal seperti di China atau di Tiongkok yang dimana maskapainya cuma apa memiliki flight attendant atau pramugari yang bugilan cuma pakai swimsuit bikini aja enggak gitu loh tapi gini maksudnya tradisional itu adalah Asia itu masih tradisional karena budaya kultur di Asia ini kan adalah kultur yang selalu apa-apa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual hal-hal yang bersifat superstitious di luar nalar dan hal-hal yang memang kalau bahasa kita itu bahasa yang goib China atau di Tiongkok aja walaupun orang udah berusaha di doktrin untuk apa udahlah percaya pada sesuatu yang pasti aja yang tidak superstitious aja nyatanya sampai hari ini mereka masih percaya angka 4 itu adalah angka pembawa sial Anda kalau main ke China ke Tiongkok atau ke gedung-gedung yang dimiliki pengusaha Tionghoa di Indonesia Anda gak akan ketemu kalau naik lift itu ada angka 4 mengakses ke lantai 4 gak ada karena dianggap itu membawa sial ini biasanya kalau 1 2 3 3A gitu ya 3A baru lantai itu sampai hari ini dan sampai hari ini kepercayaan masyarakat China atau Tiongkok yang menganggap angka 8 itu adalah angka keberuntungan lucky number gitu ya itu masih ada padahal itu adalah sebuah hal yang sangat superstitious hal-hal yang berada di luar nah nah lah tapi kan karena kepercayaan keakinan ya sudah jadi seperti itu pandangan saya terkait dengan apa masalah pelet santet teluh agun-agun gitu ya tapi sekali lagi ini adalah konten yang 100% subyektif ya teman-teman ya saya gak gak memaksa Anda harus percaya seperti saya enggak gitu loh enggak saya gak ada intention untuk itu tapi semua terpulang kepada masing-masing kalau Anda masih ya fokus kepada kepercayaan kepada perkara yang zohir-zohir aja ya itu silahkan aja gitu tapi kalau Anda memang kepengen apa mendalami hal-hal yang bersifat batinia atau hal-hal yang bersifat goibia hal-hal yang bersifat supernatural ya tentu Anda harus memiliki keterampilan spiritual yang tinggi Anda harus memiliki keterampilan batin yang tinggi jadi intinya spiritual skillsnya itu yang harus diasah gitu loh karena negara kita ini apa kultur Indonesia ini juga ada sebagiannya itu kultur Asia yang tidak yang tidak terlalu mengutamakan logik tetapi masih apa menomorsatukan perkara-perkara spiritual dan supernatural dalam beberapa kesempatan gitu ya tapi tapi kalau hikmahnya ya pada intinya kalau mau dapat posisi yang lebih tinggi atau mau dapat jabatan yang lebih tinggi atau dapat karir yang lebih mentereng saran saya mending kerja keras deh mending usaha kerja keras ya mending lakukan yang terbaik dan pokoknya jangan banget deh melibatkan yang namanya black magic apalagi kalau sudah menyangkut loyalitas kepada jin kapir jin pasik aduh itu berat itu ya sekian terima kasih kawan-kawan selamat pagi selamat menikmati